Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Hubungan UMNO BERSATU amaran awal sudah saya berikan kata Tun Mahadir Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri yang juga bekas pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Tun Dr. Mahadir Mohamad menjelaskan bahwa beliau telah memberikan amaran awal kepada kepimpinan parti itu Mengenai kesan kerjasama dengan UMNO sebelum ini Jelasnya adalah tidak mudah bagi BERSATU sebagai sebuah parti baharu Menjalinkan hubungan dengan sebuah parti yang kuat dan telah lama bertapak di negara ini Namun menurut beliau, perkara berkenan tidak diambil peduli dengan kebanyakan pemimpin di dalam BERSATU Menyatakan mampu menangani sebarang masalah berbangkit Susulan kerjasama tersebut Dalam pada itu Dr. Mahadir menyatakan bahwa beliau turut ditawarkan untuk mengetuai gabungan baharu berkenan Namun terpaksa menolak atas prinsipnya yang tidak boleh bekerjasama Dengan mana-mana individu yang dihadapkan ke mahkamah Waktu itu sekitar penghujung Februari 2020 Ada juga cadangan hendak lantik saya jadi Perdana Menteri dalam gabungan baharu Saya kata tidak boleh hendak bekerjasama dengan orang yang dihadapkan ke mahkamah Dan saya bagi amaran bukan senang bagi BERSATU hendak bekerjasama dengan UMNO UMNO lebih kuat dari BERSATU dan BERSATU parti baharu Jadi mereka kata boleh tangani masalah Sekarang ini kita lihat UMNO tidak mau bersatu Dan dia pun ada masalah dengan parti lain Parti PAS juga ada masalah kata Dr. Mahadir Beliau berkata demikian ketika ditemui Media selepas mengadakan sesi Walkabout di Pantai Cenang Langkawi pada Selasa Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax